ini kan lumayan enorm maksudnya banyak kan? iya tapi bisa menang kok bisa? ya mungkin banyak yang suka dari looksnya tapi ini belum gede-gede amat loh? belum, biasa ini masih ukuran kecil ya gila ini ekornya mewah banget loh, mewah banget gila gitu banget ekornya kalau kita lihat kan dia dengan size besar ini tuh masih lurus astaga dengan size besar ini dan kita juga masih tebak kurang lebih umurnya gitu kan tapi dia masih bisa punya dorsal setegak itu tuh outranking of the jungle kemarin di Nusatik kita udah lihat berbagai macam kontes mulai dari arwana discus sampai ke aquascape di video ini kita berlanjut lagi masih di Nusatik 2024 kita akan lihat berbagai macam ikan lain mulai dari ikan maskoki sampai ikan sapu-sapu bayangin masa sih sapu-sapu dikontesin kayak apa yuk kita nonton sampai habis satu jam lebih ini khusus buat kalian doang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang gue masih ada di Nusatik ini adalah part 2 gue akan lihat ikan-ikan aneh grand championnya seperti apa ya juara-juara dari kontes terbesar di dunia tentang ikan hias oke? ini ada kontes baru yang belum pernah kalian lihat di dunia ini kayaknya baru ini oke let's go guys selamat menikmati selamat menikmati sekarang udah ketahuan siapa yang menang dong udah barusan ketahuan coba kita lihat ada berapa kelas ini? kita ada 3 kelas untuk kontes pertama ini kelas yang umum paling umum lah yang dipunya apa yang kayak orang indo banyak biara itu haipan sistrus panak dan pesuda oke itu kita 3 kelas aja tiga itu haipan sistrus panak dan pesuda oke yang paling gede panak kayaknya ya berarti kita mulai yang kecil-kecil dulu sih boleh haipan sistrus haipan sistrus coba ini kita udah ada winnernya ini pemenang pertamanya wow warnanya bisa gitu banget apa yang dinilai ini kok? untuk kita nilai itu sebenernya ada poin-poinnya kayak bodinya warna terus mata sirip, ekor ya mungkin agak apa agak lebih lah ya buat kontes pertama ya cuman minimal kita mau jadi standart buat nanti tahun depannya udah ada standarisasi ini kontes pertama di dunia kan ya? sorry di Indonesia di Indonesia ya masih agak kalah dengan negara tetangga cuma minimal nah tahun depan kita udah dapet kayak tawaran dari Cina oke Malaysia, Singapura untuk mereka mau masuk kontes kemari kontes di sini keren banget ini pleko ini agak sulit soalnya ya iya bener hewannya langka maksudnya ikannya susah didapat terus juga warna-warnanya ini gimana kriteria perilainnya mungkin dari jenis kayak misalnya jenis yang ini warnanya harusnya biasanya lebih keren tapi ini bisa lebih putih nah itu mungkin nilai tambahnya ya terus kayak warna sirip siripnya kan kadang-kadang namanya ya piara mungkin panjangnya terawat banget ada yang putus gak ada yang bengkok jadi dari kemulusan sama warna ya? bener oh gitu ini ada juara satu ini juara lima juara, enggak sorry juara tiga itu juara duanya oh ini juara tiga ini juara empat ini juara dua ini juara dua ini juara dua ini nomor peserta ya ini juara duanya lebih gede? ya gak ada lihat dari ukuran karena memang apa kita tahun ini freestyle dulu ya maksudnya size-nya free dulu size bebas ya siapa tahu makin ramai peserta kita bisa mulai ya biasa lebay tambah-tambahin size jadi jenisnya ini jenisnya beda sama itu kan? beda jenis ini hipasistrus apa nih? itu L333 L333? bener wah gila ini warnanya kayak keemasan gitu ya bagus banget sama dia punya loreng-lorengnya kayak plusnya loreng-lorengnya kayak tipis terus sama kontras hitam putihnya itu yang salah penilaian yang utamanya kontras hitam putih berasa banget terus ada loreng-lorengnya ya wow keren banget nah ini kenapa gak menang nih kalau begini? kalau ini mungkin ini kan Zebra L46 L46 itu identik dengan line-nya itu simetris ini mungkin udah agak tua ya kalau udah tua kan memang dia punya garisnya udah mulai bengkok dan lain-lain ya buat yang juri-juri yang paham pleko mungkin itu jadi kayak kurang bagus oh jadi padahal buat kayak tadi beberapa ada kayak penonton dia ngomong loh kok ini gak menang gitu padahal bagus ya padahal kontras banget kan? iya buat sebagian orang ya kadang-kadang penilaian orang beda-beda cuman ini sih menurut saya berarti memang berdasarkan spesiesnya ya? iya standar utamanya sih spesies gimana cara spesiesnya bisa semakin prima dan bagus kan? iya oh gitu itu ini doang nih pesertanya ya? peserta ada ya ada beberapa lagi kayak begini ini cuman memang dia gak menang contoh kayak begini kayak begini dia sebenernya warnanya bagus kontrasnya juga oke cuman agak bodinya kurang ini oh bodinya agak gendut agak gendut ya agak gendut terus sama kurang proportional lah kurang proportional poinnya kurang kita kan ada penilaian poin dari 1 sampai berapa gini ya kurang banget gini gila nih kan sapu-sapu dikontesin gini susah juga ternyata iya terus keras berikutnya pesuda yang duri-duri pesuda kita ada juara pertama kedua dan ketiga kenapa dia menang ini kok? ini mah ekornya bagus panjang merah dan memang dia ya dari harga lebih mahal juga ini penilaian masing-masing dari 5 juri ya ini L berapa ini? 24 L24 ini L24 iya kita 5 juri 5 juri itu masing-masing ada penilaiannya sendiri oke jadi mungkin juri A nilai yang ini mungkin ya totalnya mungkin cuma 50 tapi juri B, C, D mungkin lebih tinggi ya looksnya lah oke makanya juri nya kita ada banyak tapi setelah diakumulasi dia yang benar benar iya bagus banget tunggu kisaran harganya berapa sih ini? kalau yang ukuran kayak begini mungkin masih 4 juta 5 juta masih ada masih terjangkau ya soalnya belum pesan iya iya tapi ini udah menang saya 10 juta ini waaah waaah merah juara 2 nya ini saya udah juara 1 ini saya udah juara 2 iya oh jenisnya sama ya sorry beda ini 273 oh beda bentuknya mirip mirip-mirip iya ini padahal harusnya mungkin ya bisa lebih perform soalnya ikan ini kan dari temen dia gak sempet kemari jadi titip-titip taruh di toko dulu di toko itu biasanya jadi gak enak juga merah maksudnya bukan merah lah orang lah begitu bawa kemari pas masih dalam plastik orang juga begitu udah kemaren saya lihat kok udah boleh berwarna ya udahlah belum pernah jeki iya bener waaah tapi ekornya merah masih ini ada salah satu lagi yang kayak ini kan bisa juara kayak gini ya nah ini ini sebenarnya agak jarang ada cuman cuman karena mungkin dari looksnya warnanya agak plain abu-abu gitu kan sayang padahal ini mau dibilang lebih jarang ada oh ini lebih langka iya lebih jarang ada dibanding sama yang beginian lah harganya harganya ini 79 gak umum ya di Indo maksudnya kayak kalo ini kan umum maksudnya Indo banyak lah kalo yang ini kan lebih sedikit ya mungkin karena penampilannya warna juga gitu kan iya warnanya kayak pale gitu dia saja ya meskipun lebih jarang ada cuman memang karena looksnya kurang menarik ya mungkin kalah jadi kayak gitu oh gitu jadi bisa kalah yang itu juara tiganya ini juara tiga wah ini aku seling lihat kalo ini ini mirip kan namanya di toko kan ini salah satu ikan yang dulu dibeli sama customer di toko pas dia beli itu mungkin kecil ya dia ya lebih terawat lah looks aquariumnya kalo gak 2 meter kali berapa wow campur makanannya premium semua kalo di toko kan agak gimana iya 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 kalo di toko ya gede banget ini eh ini bagus loh keren iya makanya juara tiga ini iya jenis L berapa ini ini 97 L 97 guys juara tiga kita masuk kelas berikutnya ini kategori terakhir ah ini favorit saya ini coba kita lihat juara satu ini ada yang ukuran kecil di bagian atas yang ukuran besar di bagian bawah ini juara satu juara dua dan juara tiga ini apapan ini ini watermelon oh watermelon iya watermelon kan ada yang kayak full spotted ada yang biasa aja gitu ini kan lumayan normal maksudnya banyak kan iya tapi bisa menang kok bisa iya mungkin banyak yang suka dari looksnya oh tapi ini belum gede-gede amat loh belum belum biasa ini masih ukuran kecil ya bisa segini kan bisa kalo watermelon kalo alam mungkin bisa ya 50-60 tapi kalo gak di akorin kalo alam rata-rata 40an loh oh lumayan maksudnya segini ya iya gede ini ya wow sayang lagi posisi hingga ini karena masih bisa dirinin tapi ini keren banget spotnya bagus ya ini full spot kuning gitu ya enak banget diliatin guys waduh kalo kayak udah segera gini berapa duit kok kalo ini ya masih di bawah 5 sih masa cuma kayak Nadia full spot biasanya kalo yang full spot lebih mahal dibanding yang kayak ya half spot atau last spot ya itu barisan marketingnya mereka lah oke kalo udah full biasanya kadang-kadang lebih susah ada ya lebih susah ada harga bisa lebih mahal oh harganya bisa lebih mahal iya tergantung ininya ini ada juara ini bagus loh ini iya nah ini sama ini kenapa ini gak menang ini sama ini nih mirip nah padahal kalo liat warnanya kuning kan lebih kuning ini enggak kan tapi ya itu ada poin tadi saya kurang hafal ya kenapa ini ya kalo gak salah ada robek atau gak perfect di bagian bodinya jadi makanya memutuskan menangkan yang sebelah sini yang ini iya ini juara 3 oke ini juara 3 nya nih iya kalo ini juara 2 ini salah satu pleco royal murah dong ini 1.90 1.90 kan yang murah kan tapi dia bisa juara ya karena karena bentuknya bagus bentuknya bagus warnanya keluar mental lah ya maksudnya di pameran lagi hoki kayak gini iya iya keren banget ekornya ya warnanya segitu ya kan gak nyangka bisa kayak gini ini kecil-kecil luar biasa loh yang ini oh ini makin tua tetep begini ya warnanya ya makin tua dia agak hitam oh berubah hitam tetep ya iya pas kecil tapi ini memang gak tau kenapa memang lebih terang sih warnanya biasa dicari kan sapu-sapu kayak gini yang gede tapi warnanya tetep begini ya iya masih dicari nih wow wih ganteng gak ya iya ini agak pudar gini kuanya ya iya ini sama kan beda jenis ini ini L27 ini L? 1.90 jauh banget ternyata beda ya oh oke ada apa lagi ko? ya ini kontesnya saat ini tahun ini cuma segini aja ada GC nya gak ini? GC belum ada kalo ko-ko suruh pilih dari ini 1.2.3 yang juara 1 pilih yang menang kalo saya pasti warna warna ya mungkin yang kayak tadi sih dia sorry yang ini yang pojok itu ini? sorry yang pojok tadi saya suka yang pattern yang kayak begini oh malah ini oh malah ini yang menang lebih komplek menurut saya kan lebih kayak ya unik lah terang banget menurut saya saya suka hitam putihnya sama lain-lainnya menurut saya sih tapi ya mungkin agak belum berimbang ya kayak ikan yang kayak berwarna bermotif sama yang kayak polos ya semoga lah suatu tahun oke ko Anton terima kasih banyak terima kasih kita lanjut lagi ke kontes ikan yang lain let's go oke sekarang kita ada di kelas goldfish atau ikan mas Moki ini dia halo halo padri luar biasa ini disini ikannya banyak banget 350 tank 350 peserta 350 ikan mas Koki full ada berapa kelas tuh kok kelas 4 sorry kelas 5 jadi totalnya kalau untuk di piala per ini 35 35 piala tapi ada 5 kelas ya 5 kelas dibagi ukuran apa warna tuh ukuran 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 dan ekor panjang ekor pendek oh ada short tail ya short tail oh oke oke aku lihat dari yang kecil-kecil dulu ya silahkan silahkan let's go guys yang mana yang mana nih kelas kecil ini ini baby oh itu mana namanya baby ya ini disini ada kelasnya OLT ini baby ini kita langsung di oranda ini wih oranda campur sama rancu sama beda 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 oranda sendiri rancu sendiri oke berarti ini namanya baby oranda nah ini yang saya bilang karena ada perbedaan ekor makanya ini OLT kan oranda long tail nanti ada lagi oranda juga tapi short tail oke sekarang kita oranda long tail baby yang menang yang mana yang menang ini juara satunya ini sorry yang black itu ini ini juara satu dan dia plus baby champion lagi wow jadi baby diadukan juara satunya dia yang terbaik dia diadukan sama diadukan sama juara satunya ryukin juara satunya rancu kenapa bisa dia ini kan hitam aja hitam nah kalau koki itu kan memang kan dia lebih ke struktur ya kok jadi lebih struktur terus kemewahan dan kerapian nah untuk warna itu memang faktor plus lah gitu jadi penambah lah gitu nah walaupun dia cuma punya warna single kita bilang tuh hijau mau cara black tapi dia punya kemewahannya itu luar biasa gitu loh dia kan walaupun baby aja kan kayaknya ngeliat overallnya kan kepala, body, dorsal ekor kan packagingnya tuh lengkap aja gitu ini yang gila dorsalnya kalau bisa gak turun-turun gak turun-turun nah itu nilai plus makanya juri bisa menangin dia juara satu plus baby championnya terus dia ini badannya kayak padat gitu ya padat banget ya itu yang itu yang kenapa hobi-hobi sekarang itu walaupun bahannya punya bahan bagus dari awal tapi kenapa mereka juga harus grooming dengan baik karena kalau gak digroom dengan baik juga gak bisa punya body kayak gini genetik aja gak cukup ya iya jadi walaupun genetik ditambah lagi perawatan lagi wow ini cakep banget loh ya kalau kita perhatiin memang perutnya tuh udh badannya kayak teker gitu pas kenapa bisa ini karena pas karena kalau misalkan mau dibilang teker tapi over juga gak boleh kok oh gak boleh gak boleh jadi biarpun sekarang dia punya atasnya segini tapi nanti perutnya terlalu jatoh kan juga gak boleh gitu gila ajaib banget ya ini enak banget dilihatnya loh wow coba kita lihat yang yang lainnya ru kin ru kin atau long helping, long tail long tail long tail dulu baby long tail itu tadi tuh long tail apa short tail tadi long tail tadi this short tail mint pulls ini short tail atau belli bang mand ga llama gak beda jauh itu ya apa ekornya ya cuman saiznya tuh kalau kita lihat tuh dia paling tiga perempat bodi kok Oh kecil banget ya jadi memang masih di atas perut lah gitu oke yang penting ekornya di atas perut iya ekor masih di atas perut lah lucu banget gitu bentuknya nggak beda jauh sama tadi cuman ekornya pendek ekornya pendek ini juara satu yang dua satunya short tail ya orangnya short tail tadi di long tail sekarang short tail kecil-kecil gini bisa dimasukin kontes juga ternyata karena ada kelas baby kan ada kelas baby seberang kita apa ini dia kurang lebihnya kayak ryukin tapi mata dia belok ya mata belok demekin demekin ini ini pas banget nih dari tadi kita ngerekam langsung ke juara satu-juara satu enak tuh tadi ngeliat itu juara satu di demekin juga ini juara satunya demekin tuh matanya harus belok ya harus belok dan balans kiri kanan nggak boleh gede sebelah enggak boleh gede sebelah karena demekin bisa gede sebelah oh bisa 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 gede sebelah gitu enggak kering miring jalannya satu kecil satu gede oh gitu wow ini warnanya bagus banget ini ya tri color kita nyebutnya tri color ya metalik metalik perutnya ya coba halo wow kalau kecil gini warna emang nggak terlalu di ini nggak nggak nilai plus nilai plus tapi tetep juri tuh selalu kalau nilai tuh lebih ke body dulu dan kerapian wow coba kita lihat ryukinnya yang beneran ryukinnya di belakang nih nah ini ini ryukin agak besar kok kelihatannya agak besar tapi sebenarnya saiznya masih junior kok wih gila ini udah gede nih cuman karena dia long tail jadi toleransi saiznya lebih lebih gede gitu karena karena dia mewah di ekor jadi sebenarnya dia panjangnya itu karena ekornya emang ada ryukin short tail ada ada lagi short tail ada lagi ini yang long tail mana yang menang ini nah ini yang menang ada di depan kok ada di depan yang menang mana nah ini juara satunya nih ih gila anjir kaget gue warnanya bisa gitu nah ini sakura kalau ini nyebutnya sakura iya sakura tapi bodynya serem banget ini iya berpunuk atasnya sampe kayak kontaknya itu hamnya 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 ham punuk waw gile ini keren banget kok jadi kalau long tail itu dia selain dia punya punuk tinggi gini kan tebel kepala juga dia kan nggak boleh besar harus lancip ryukin nah proporsi mewahnya dia ketika dia masuk ke long tail itu kita sebut bro tail kemewahannya itu sama melengkapi ekornya iya jadi ini kan kalau kita ngeliat dia berenang aja kan nyibas-nyibas ini aja kan mewah gitu cantik banget ya ini sama ini kenapa menang dia? ini kan kayaknya ototnya lebih gila nih nah tadi kan aku bilang tuh kalau di awal koki itu selain dari body dari ini di maju lagi kan tuh kan bahas kerapian nah kalau kalau dia ngeliat disini kan sebenernya ikan ini kalau misalnya mau dilihat secara detail ketika dia berenang ekornya masuk kok oh ekornya gini ekornya masuk gitu oh ini ngembang ya nah udah gitu kan dia walaupun punya dorsal fin tinggi seperti ini kalau kalau dilihat sendiri kan kita tegesin kan dorsalnya tegak lurus kok betul nah kalau ini kan agak bentuk sedikit iya ini tegak banget ya wow cantik banget ya ryukin long tail coba ada apa lagi nih? ada rancu berarti rancu 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 kayaknya ada di rancu kita liat yang jumbo kali ya oke langsung ke yang gede dari tadi kita ngeliat yang kecil-kecil kan bosen ya yang kecil kita mau kelas monster nih nah jadi cuma baby sama langsung gede? baby sampe super jumbo kok oh baby junior senior jumbo super jumbo oke ini kita liat yang jumbo nih ya juara satunya nih oh my god gila ini gede banget ini cakep banget gile backbone nya tebel wah gila ini udah kayak ryukin iya tebel tebel atasnya udah kayak ryukin ini tebel oh my god nah ini aku bilang tadi kok genetiknya kan udah bagus nih asalnya iya tapi kalau misalkan gak di support sama grooming yang baik kan gak mungkin bisa bikin ikan seperti ini gitu perutnya gak apa wuss tapi keras tapi gak ngondoy gitu gak ngondoy karena kalau betina kan ngondoy gitu kan iya iya itu pr nya groomer sih bikin supaya perut bisa bulet tapi gak kondoy gak kondoy itu pr nya terus dia ekornya kecil banget ini lucu iya karena rancu itu kan memang kalau dia dari kecil baby itu kan memang ekornya kan gak gondrong kok iya iya jadi kalau misalkan pada saat dia masuk ke size jumbo atau super jumbo pasti ekornya terliat kecil kalah sama badannya iya gemoy banget ini lucu ya gile ini favorit sama nih ini sekeliling ini hari ini rancu A jumbo diluar ekspektasi panitia bagus banget 17 ekor kok apanya 17? pesertanya biasanya jumbo tuh gak banyak oh dikit iya kali ini 17 tuh ini jumbo semua iya karena bikin sulit gede ini kali ini 17 ekor saingannya rancu jumbo rancu jumbo sulit banget itu wah kita bakal lihat ini aja ini lebih gede daripada ini iya kenapa dia yang menang? ini gede banget loh ini kan kalau kita lihat kan dia kan pada saat di jumbo kita bicara ya iya ikan ini memang lebih besar tapi ketika dia masuk ke jumbo dia tuh masih bolong kok dia belum belum mangkoknya tuh belum ketemu gitu ini lebih keker ya jadi dia tuh kayak kayak masih setengah mentah lah oh belum terlalu jadi iya jadi gak 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 semerta-merta karena dia lebih besar dia yang menang gitu tapi balik-balik lagi kualitas si badan segala macem gede doang jadi gede-gede juga masih bisa dikalain sampe agak lebih kecilan gitu betul-betul ini sebenarnya langsung juara juga nih Ryukin nih ini Ryukin nih Astaga ini serem banget ini yang ini Ryukin long tail jumbo wow jadi jumbo ini sebenernya belum gede kan ya kenapa? jumbo ini belum gede kan? masih ada super jumbo nya lagi kok ini lah ini belum jumbo-jumbo apa kan? jadi kita kalau lihat ini udah gede masih ada satu kelas lagi data sedia yang lebih gede lagi iya ini keren banget loh gila puluknya iya wow keren ya luar biasa aku baru pertama lihat Ryukin perutnya kayak gini nih ini lu kebanyakan makan all you can eat gila perutnya kayak gitu banget nih wow ini kalau ikan-ikan kayak begini kisaran harganya berapa ya? wow lumayan sih kok puluhan juta ya? iya paling gak kalau belum juara ya belasan tapi kalau misalkan dia sampai dapet juara kan namanya di hobi sih ya iya sih kadang yang punyanya juga masih setengah hati buat jual buat jual akhirnya ya ngertes harga kalau cocok ya bener baru dilepas wow ini keren banget coba kita lihat yang kelas super jumbo super jumbo super jumbo disini kok nih tuh kan kita bisa lihat tuh karena gede jadi seneng banget pengunjung pada lihat mungkin baru ngelihat ikan segede-gede kayak gitu kan favorit kita ini yang segede-gede gini nah ini diadatan ini udah udah aquarium yang gede-gede kok nah ini kan suju nih namanya kok suju super jumbo super jumbo nah kalau tadi itu di jumbo ini naik tingkatnya paling besar di super jumbo gila ini kan udah kayak bola gede-gede gede gede tapi dapet grand champion dia yang mana yang mana nah itu yang lagi itu ini nomor satu nih otomatis langsung ya otomatis langsung karena gede-gede karena predikat grand champion itu kan didapatkan kan dari size super jumbo grand championnya nah dia udah juara satu ini grand champion dan ini kenapa bisa dibilang istimewa karena udah dia di kelas uju di kelas super jumbo ya dia ngalahin semua juara satunya dan di kelas dan super jumbo gitu loh wow gitu emang gc itu biasanya super jumbo ya biasanya harus di super jumbo harus di super jumbo karena kalau di baby kan baby champion iya 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 kalau di senior kan young champion di suju nya grand champion grand champion wah gila ini ekornya mewah banget loh mewah banget gila gitu banget ekornya enak sini kalau kita lihat kan dia dengan size besar ini tuh masih tuh lurus astaga gitu tuh dengan size besar ini dan kita juga masih tebak kurang lebih umurnya gitu kan tapi dia masih bisa punya dorsal setegak itu tuh iya dorsalnya bisa tegak banget iya enggak padahal udah segede gini terus dia ekornya bisa lurus gitu lurus dan biasanya makhluknya begini kan iya nah seandainya lurus pun kan paling gak kan bawang atau atasnya terus kayak ngelipet-ngelipet gitu loh kak dari iya iya nah ini kan walaupun udah mewahnya tegaknya sampe kayak gini gak ada rusak-rusaknya gitu loh gila liat deh sampe ini bawa ininya apa sih namanya gak ada rapi semua anal finnya rapi semua gila rapi semua ini tuh fin finnya tuh biarpun lebar banget masih lurus gak ada yang terus dia tuh kayak perform gitu ya perform terus itu nilai plusnya bagus banget ya itu plusnya pantes kamu jadi champion luar biasa itu plusnya dari awal masuk sampe penjurian perform terus mencolok mata banget ya ini ya cantik banget kalo super jumbo ada rancu juga? ada disini ada terakhir nih coba kita liat ada rancu super jumbo nya apa bentuknya ya? jadi kalo rancu di KMKI kok kalo di kalo di KMKI rancu itu kebagi dua kok rancu A sama rancu B oke rancu A itu red white atau warna yang single color warna yang red white tapi kalo rancu B dia masuknya ke kaliko-kaliko oh kaliko ada dua nih jadi rancu A sujunya ini nah nanti kita punya rancu sujunya tapi yang B yang kaliko ini gede banget loh gede 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 dan ukuran rancu itu gede buat ukuran rancu itu gede buat ukuran rancu itu gede oh my god ini mah berotot banget ini berotot banget berotot banget ampun wah nah makanya kan sebenernya kan yang kita bisa liat tadi itu yang kita liat GC tadi jadi ya pertempuran mereka-mereka ini kok iya 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 nah ini mewah banget tapi tempurnya sama yang tadi jadi ya sengit banget lah sengit banget ya untuk dapetin karena rancunya juga sebagus ini gitu loh bener coba yang kaliko mana yang mana kaliko yang B nya yang B nya yang B nya juga gede kok ada nih tuh yang B nya juga yang B nya juga gak kalah gede gila aku gak pernah ngeliat ikan gede tuh tadi A yang red white nah sekarang yang B RB itu yang kaliko tuh tuh suju ini gak kalah gede kok adri tuh gila palanya nih segede ini gue knuckle gue gokil tuh waw 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 dia juga berotot ya sama nah ini juara satu juga tadi juara satu cuman akhirnya kan pertempuran sengit akhirnya kan tetep karena yang tadi kita liat si oranda perform ya kan dan istimewa akhirnya tumbang-tumbang dah oranda yang dapet gelar Grand Champion nya ikan terakhir nih ikan paling gemboy kayaknya nih ekornya pendek banget ini ini OST lagi OST lagi OST lagi sama tadi kita udah liat OST yang kecil kan ini OST seujunya ini short tail yang super tapi super jumbo ini gede banget ini kayaknya kelewat gede ya gede banget ini kelewat gede ini nih kelewat gede wah cakep banget oke thank you so much sama-sama Kadri aku banyak-banyak terima kasih udah dimampirin nih kontes copy ini terima kasih banyak oke guys kita kemana lagi kita lanjut let's go kita lagi ada kontes berikutnya ini adalah kontes GAPI halo ko Marley yuk halo ko luar biasa ini iya sejak kapan GAPI ada kontesnya? udah lama kok udah dari jaman-jaman sebelum covid itu udah ada udah ada? udah ada? wedeh GAPI kan banyak banget betul eh ini apa-apaan sih? nah ini kontes GAPI jadi GAPI ini berapa warna? berapa kelas? kelasnya ada 20an lebih 20? dari A sampai T itu 20 A sampai T banyak banget gila luar biasa banget coba aku mau liat dong dari yang biasa-biasa dulu kelas yang biasa-biasa dulu biasa-biasa aja contohnya di sini deh coba liat kita bisa liat ini yang yang biasa ya ini solid dimana dia warnanya satu oh ini warna solid ini warna solid ini yang biasa-biasa black solid black nilainya dari mana kalo GAPI emang? kalo GAPI tuh dinilai ada 4 apa aja? dari ekor ekor belakang dorsal ke sirip atas badan lalu ada keseluruhan overallnya warna juga aku denger katanya ini harus ada perbandingan satu-warning satu gitu ya betul nah jadi tergantung ke kelasnya lagi ada yang buat ukuran menengah ukuran dewasa sama junior yang kecil oh nah ini yang menengahnya nih oh ini menengah remaja betul jadi belum satu banding satu oh belum kalo yang satu banding satu ada contohnya lagi yang dewasa? ada ini yang remaja aja gede gini iya ini segini tapi aneh lebih gede lagi cantik banget mana yang lebih gede? contohnya ini wah ini kayaknya yang juara ya? iya ini yang grand champion ih gila grand champion yang ngeri banget gila ini gokil aku baru pertama kali liat gapi segera gini bener emang ini gede banget ya? untuk gapi ini gede banget wow keren banget karena kalo kita liat kompetitor-kompetitornya kan contohnya satu oh terus ini ada yang juara juga ya ada yang kelasnya ini juga masih kalah gedenya wow ini cantik banget ini namanya gapi apa warnanya? ini bluegrass bluegrass rumput biru rumputnya biru ya gak hijau ya? iya wow ini bluegrass menang betul ini ini apa? oh sorry kalo ini sky blue sky blue sky blue menang juga ya ini ya? ini menang semua sederet ini masing-masing champion dari setiap kelasnya wow keren banget ini apa ekornya aneh? kalo ini kita sebutnya swordtail swordtail gapi betul top sword sword yang diatas top sword ada yang bottom sword juga ya? ada wow keren sekali kenapa mereka menang? jadi contohnya terianya aja kita lihat dari yang ini aja ya iya si GC nya kalo si GC nya ini kita sebutnya half black half black? tuxedo tuxedo, oke ini bisa GC karena sebenernya kalo kita lihat proporsi badannya cukup gede oke terus badan sama ekornya itu sebanding badannya gede satu banding satu itu ya? betul, badannya gede, ekornya gede juga lalu kita bisa lihat dorsalnya juga itu panjang dan gede sih wow dorsalnya gondrong betul keren banget ini sampai belakang gitu ya? betul mirip sama rambut gua nih sampai belakang ya? iya sampai belakang keren banget terus ini warnanya lagi jaman ya? si tuxedo ini? betul, jadi tuxedo ini udah termasuk memang masih tetep trending udah tapi udah lama sih dari zaman dulu udah oh dari zaman dulu udah ada salah satu trend yang udah lumayan lama ini tapi dia berenangnya begini bro oh ini soalnya memang kadang kalo ikan-ikan yang udah terlalu gede kadang mereka menopang ekornya tuh agak susah karena ekornya gede banget ya? betul wow cantik banget loh ini gapi-gapi kayak gini harganya berapa ini? kira-kira? kalo buat kontesnya kalo buat kontes yang ukuran-ukuran segini minimal tuh biasanya sejuta satu juta? kalo buat kontes dan ukurannya dewasa begini wow biasanya aku liat gapi harganya seribuan betul tapi itu biasanya cendol kita sebutnya cendol cendol dawet? cendol itu maksudnya bukan cendol dawet ikan-ikan yang sebenernya pas lalu mulak ATP-nya genetik line-nya kurang jelas kurang jelas makanya disebut cendol betul karena udah campur aduk gitu ya bener-bener oh tapi ini bloodline-nya jelas banget berarti betul gimana caranya bisa jadi kayak begini nih? kawinin apaan sama apaan? kalo ikan-ikan seperti ini biasanya genetiknya memang harus bagus dan pola makan juga biasanya kenceng dikasih banget wow makanya bisa gede ya ini gapi udah segede cupang jayan loh mantep banget coba kita liat yang kelas di bawahnya kelas yang mana? yang agak kecil yang agak kecil medium-medium ya? oh ini champion atau juara-juara yang kelas kecil ini paling kecil oh ini kecil junior wow lucu banget ini ya? iya ini warnanya apa? red? kita sebutnya albino full red albino full red albino full red yang... yang ini? albino sky blue albino sky blue berarti pemenangnya sky blue juga? oh nggak kalo ini yang menang dari kelas pattern ayo apa itu? ini metal hat kita bisa liat di kepalanya metalet eh 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 terlihatnya metal hat ini ya? iya wow albino metal kok dia kecil-kecil gini bisa menang? kenapa? karena kalo diliat nih contohnya dari yang lain-lainnya ya kan ini sama-sama juara satu di tiap kelas yang junior iya dia bisa jadi grand champion, karena kalo diliat badannya walaupun dia di bawah 3 bulan umurnya dia ekor 2 banding 1 nya dapat wow mendekati 2 banding 1 banget harus 2 banding 1 wow tapi bodinya berisi banget ini ya bodinya berisi nah kalo ikan yang seperti ini tuh kan ada coraknya kita nilai juga, nilai coraknya ya jadi dia memang masuk ke atas umurnya keren banget, makanya dia GC di middle eh ini small junior aja segini gede ya badannya ya di bawah 3 bulan biasanya keren, serius masih 2 bulanan umurnya hampir 3 bulan wow cantik banget bagus banget kamu ya keren mereka tuh makin gede makin mahal apa segini-gini justru yang mahal makin gede biasanya makin mahal karena makanya tadi kalo saya bilang yang major itu minimal yang gede ya sebutnya major major sebutannya, atau adult itu 1 juta nah kalo yang masih kecil-kecil mungkin dari range 500 itu udah dapat wah kalo buat kontes 500 ribu bos tetep mahal walaupun segini iya ini kalo nyemplung closet di flush gila gila keren banget ada kelas yang tengah-tengah? ada yang mana coba ayo yang tengah-tengah ini woy ini yang tengah-tengah aja udah hampir gede ya betul wow ini solid black ini sky blue ini albino solid albino albino solid albino solid tuxedo lagi tuxedo lagi ini favorit juga berarti ya tuxedo betul sama ini yang juara apa ini? ini yang juara albino tuxedo sky blue tadi kita sebutnya albino tuxedo oh albino tuxedo atau sky blue juga betul keren banget kalo yang middle apa yang dicari? mendekati 2 banding 1 juga? sebenernya mirip-mirip aja sama penilaiannya pasti sama maksudnya kalau dia junior, middle, major sama kita lihat perbandingannya lalu kita lihat warnanya, ekor segala macam dan kalo dibandingkan dari yang lainnya dia bisa grand center karena memang dari segi posturnya, ekornya, warna segala macam dia yang paling uah dibandingkan tergantung lawannya memang ya? betul saya melihat ini kayak tidak ada bedaannya iya tapi memang secara postur ini mungkin kayaknya lebih lebih gereng gitu ya? betul wow dan albino juga mungkin? betul keren ini kalo orang bisa menang gini tipsnya apa sih? tapi aku nih yang beli pinggir jalan gitu bisa menang gak? emm mungkin kalo bertahun-tahun dengan selektif berinding bisa kali ya? bisa ya tapi memang alangkah baiknya kalo kita mau mulai cari dengan ikan yang lain atau genetiknya udah jelas oh lain atau genetik carinya benar jelas lalu ditambah dengan pasti air dong kita melihat ikan harus ngerti airnya airnya udah ngerti barulah cara ngasih pakan segala macam keren banget, terima kasih banyak bro Arne kita lanjut lagi ke kontes yang lain let's go nah ini dia, sekarang kita berlanjut ke kontes cana bang Tobi luar biasa nah ini cana tahun ini lumayan banyak ya tahun ini lumayan banyak ada berapa kelas ini? tahun ini kita lebih banyak dari tahun kemarin sekarang ada 21 kelas gila kelasnya 21? 21 kelas apa aja itu? kita mulai dari Maru 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 terus juga ada Limbata untuk yang lokal ya terus juga ada Pulkra Auranti Sewarti dan kita sekarang ada kelas baru kelas Bleheri wih serius sampai masuk cana Bleheri ada kelasnya iya keren banget oke kita mulai dari kecil-kecil dulu kelas apa? Asiatica yang kecil-kecil dulu Asiatica Asiatica ini salah satu kelas yang lumayan jarang mana yang mana? wih ini yang menang ya? iya ini para pemenang dari kelas Asiatica coba lagi mana ini yang ngaku diatur kamu klik sini turun kenapa dia menang nih? dia salah satunya dari komposisi spot ya spotnya dia lumayan rapat terus juga dia stabil dari mental kekuasaan tank dia stabil dari awal masuk sampai hari terakhir ini dia udah di tetap stabil ya bagus ya dia ya iya nih liat nih putiaranya wih gof putiaranya cakep banget sini turun nak turun turun tuh liat tuh wow ini cakep banget nih oh ini pemenang Asiatica nih abis Asiatica ada kelas apa lagi? ini kita ke kelas baru nih kelas Bleheri Bleheri langsung nah ini para pemenang beneran cana Bleheri loh capek cana Bleheri ini juara satunya mana ini? iya yang bawah wih kecil banget Andrao sorry 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 oh di Andrao mana Bleheri sih Bleheri? nah wih wih cakep banget tuh ya keren banget ini wih kenapa gesot? ah gatel biasa gatel wih dia maju dia wih keren kalo Bleheri nilainya dari mana bang? Bleheri kita mulai dari warna badan nih dia semakin banyak warna merahnya semakin bagus semakin merah semakin bagus semakin merah semakin bagus semakin merah semakin bagus terus juga dari rim cuman ini gak mau buka ya rim itu di garis merah di sirip-siripnya itu dia semakin tebel semakin merah itu semakin bagus semakin bagus oh gitu cakep ya ini ya cakep yang ini ya cuman mungkin lagi parkir aja nih iya ini termasuk eee rekor nih jadi dia salah satu eee cana Bleheri pertama yang dapet piala cana Bleheri pertama nih di Indonesia iya di dunia malah di dunia karena kan tapi lagi ini aja nih dia capek kayaknya karena pendatang baru jadi dimainin terus tapi ini merahnya berasa banget ya iya gokil ya waw itu kalo Bleheri tuh ada rimnya gitu kan ada rimnya ada rimnya warna kuning orange gitu kan waw cakep banget nih cana Bleheri sebelahnya tadi Andrao ya sebelahnya Andrao coba ini kecil-kecil cabai rawit Andrao nya kecil banget ini kecil banget tapi di luar satu astah astah ih gile kecil-kecil gini galak nih ya kok bisa sih ini kecil gini galak gini eee ini biasanya karena Andrao kan udah bisa di breed di Indonesia nih iya jadi kita cari yang paling bagus dari satu indukan tuh anaknya kita cari yang paling bagus waw mulai dari kualitas rimnya karena kan dia paling tebel sendiri tuh bener rimnya tebel banget berarti yang diliat rimnya ya rimnya itu sama mentalnya nih sama mental gile kecil-kecil gokil ini coba kita kasihin ini ya coba kita kasihin ini ya wuuhh ganteng banget tuh cakep luar biasa itu baru kayak bener godencong ini ya emang tapi cana sukanya emang beginian nih ya harus ada kacanya guys narsis dia ganteng banget keren abis ini kelas apa lagi abis ini kita local pride wih ini baru nih cana-cana indonesia local pride limbata wah bayangin ini kalo nyari di sungai gak ketemu yang begini ya iya mana ini juara satunya wih gile dia masih belom ngapa-ngapanya udah ngedok aja ya iya ini udah 3 hari gak cape dia nih iya makanya dia bisa juara gila karakternya bagus banget dan dia juga dapet bonus sebagai brand champion gc nya tuh dari apa semua channel disini dari semua kelas dwarf dwarf itu dia ada limbata andraw sama bleheri tadi oke dan dia adalah base of the base lokal ngalahin apa ngalahin cana-cana import iya karena kan andraw bleheri itu import iya andraw bleheri import ini stewarty loh iya limbata eh limbata loh nyari di nyari di sawah nyari di sungai ada ini wow terus limbata nya bisa keluar biru sama oranye gitu ya iya keren ya biasanya limbata kan polosan gitu ya polos dan dia rim nya juga udah 2 warna tuh merah putih gila kok bisa galak gitu sih karakternya treatment balik lagi ke treatment bagus bagus loh tuh wah ini sih seneng banget liat ini ya ganteng banget pantes sih ini juara dwarf ya iya juara best champion best of the best di kelas dwarf best of the best sebelahnya apa lagi tuh sebelahnya kita ini masih limbata ini limbata lagi masih limbata cuma ini yang dewasa ini yang oh ini yang gede iya yang gede waw maca nak sini nak udah capek kayaknya sudah agak mabuk waw ini warnanya bagus kalo ini ya warnanya bagus dia gelap warnanya gelap rim nya nyala banget iya waw cuma kayaknya agak celeng dia kamu kenapa kamu ha waw capek dia capek ini kelas-kelas limbata limbata ini 21 apa ini ini pulkra wih cana pulkra cana pulkra yang dari nyanmar wih kalo pulkra yang dinilai apanya ini fin nya ya hmm salah satunya di pola dayung ini harus sama kan kanan kiri dia harus seragam terus juga black dot nih titik-titik hitam nya tuh karena kan dia susah mempertahankan sampai gede itu bisa tetap banyak oh iya oh lama-lama hilang hitam-hitam nya lama-lama hilang hitam-hitam nya oh ini hitam-hitam nya masih kontras banget ya iya wih keren ganteng ini mental nya juga bagus nih tuh oh oh wih nih sini sini eh keren ini baru mantap jiwa yang ini nih blue pulkra abis itu kita ke kita ada cana yang mulai gede nih auranti auranti nih auranti nih auranti nah ini udah bukan dwarf ya yang ini ya ini masuk ke medium medium kita langsung ke grand champion nya aja di kelas auranti wow coba kita lihat ini adalah grand champion di kelas medium 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 wow kenapa dia bisa menang dia stabil meskipun dia juara 2 tapi dia tetep bisa mempertahankan performans nya sampai akhir kenapa dia grand champion tapi juara 2 karena yang juara satunya ketika penilaian grand champion dia udah capek oh sedangkan dia masih tetep stabil sejak kapan juara 2 bisa grand champion cuma disini nih iya ini bisa dilihat ya ini juara 1 juara 2 warnanya masih lebih tegas yang juara 2 betul dia masih lebih kontras oh jadi ini kamu lengser ya dan bedanya pun tipis cuma beda 1 point cuma beda 1 point makanya dia jadi grand champion nya iya ini warnanya masih kontras nih warnanya masih kontras terus masih emosian juga ini iya ini harusnya udah capek nih hari ketiga kan wow cantik banget keren ini auranti aurantinya ada yang gede ada yang kecil ada ini yang gedenya yang gedenya tuh ada yang disini ada yang disana oke beda kelas ya beda kelas ya iya beda kelas ya kalau yang gede ya kalau yang ini senior senior ini masih penilaiannya masih sama ya iya penilaian masih sama oke dari barnya juga iya nah ini kalau untuk kontes si corak di kepala ini ini titik-titiknya ini harus tetep tegas oke oh ini titik-titik iya cuman ini mah gak gak dapet ya masih belum dapet ini ada yang dapet nih ini apa ini ini salah satu kebanggaan Indonesia karena ee di Indonesia maru yang warna merah itu cuma Indonesia yang punya wih cana maru yang merah cuma punya Indonesia iya keren banget ini selain arwana merah kita juga punya cana maru yang merah yoi ini apa barito ini iya kayaknya barito barito red ya wow sama-sama kalimantan cakep banget ini emang gak usah pake kaca woi ganteng ini juara dua mana juara satunya juara satunya sebelah sana oke coba kita liat ini salah satu kelas yang udah jarang ada juga ya iya kelas red ya ikan-ikan besar karena biasanya kita hanya sampai juvenile oh gitu ini kelas yang jumbo-jumbo nih iya ini woi ini ini cuman dia kayaknya udah udah capek udah capek oh ini rednya nih woi masih galak ternyata kualitas bunganya tapi masih tetep mantap bunganya masih keliatan jelas ya iya tuh liat bunganya simetris kanan kiri wow look at that cakep banget guys masih galak dia ternyata eh juara satu cana maru gede ya iya cana maru yang keren junior ada lagi kita punya yang senior yang senior? yang mana lagi tuh senior? senior ada di depan sih oke oke ini 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 bawa ikan berapa banyak? kalau pribadi 40 40? kalau sama tim jadi 100 ini ada gak kontester yang bawa ikan 100? ini makanya dia kemungkinan akan mendapatkan penghargaan sebagai most entry atau peserta dengan pendapat terbanyak gila om yayang nek banyak banget nih bawa ikan terus ada yang menang? ada apa aja apa aja makanya sih dari dwarf ada dwarf ada dwarf ada kalau dari maru-baruan juga banyak wih keren banget dan dia juga dapet penghargaan best single fighter best single fighter sama timnya best team best team dan best single fighter luar biasa asik ya bawa ke bandung semua ya wah keren kita ke kelas apa lagi? kita ke maru yang gede senior senior kita lanjut ya ini gede banget gede banget gede banget ini di atas 50 cm ya? hampir 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 50 cm ya? hampir 50 cm ini kalau segede-gede kabar gini apa yang dinilai? tetep bunga dia bunganya harus karena dia udah dewasa udah senior kan masa bunganya kalah sama yang kecil? bener ini bunganya cakep banget ya? cakep gabar isi terus kita lihat kayak di finnya ada batik-batiknya gitu ya? ya sudah mulai ngebatik sudah mulai ngebatik tuh wuh ganteng ganteng banget keren masih aktif juga terus iya masih aktif batik-batiknya tuh dinilai juga ya? batik-batiknya tuh dia semakin tegas itu masuk penilaian masuk penilaian juga semakin tegas semakin gede iya nilainya wow ini jarang ya kelas-kelas segini ya? udah jarang jadi kita mulai mencoba membangkitkan lagi pesona ikan-ikan karena pesona ikan-ikan gede ini mulai terlupakan jadi coba kita bangkitkan lagi disini kita adain lagi kelas semior sebenernya susah kan ngegedain ikan? susah terus tetep bunganya begini? nah itu yang susah itu menjaga kualitasnya sampai gede bahkan mungkin di tahun depan pengennya sih kita adainnya kelas jumbo jumbo itu 50-60 cm wow toman aku ikut dong? boleh wah keren mana yang grand champion kalo yang gede? grand champion di cuma untuk di Maru itu ini kan dia juara satu grand championnya dapet di beginner oh di beginner di beginner jadi masih kalah sama pemula coba meskipun pemula dia kualitasnya gak kalah sama yang wah mana itu pemula yang jago aduh ini 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 grand champion apa sih yang bikin menang? ini dilihatnya dia dari jauh warnanya tuh udah paling menyala bener ya ini merahnya asik banget ya iya merahnya udah kayak merah darah kalo orang-orang oh blood red sebutnya nih iya woy gila kamu keren banget red ya ini ya ini red maksudnya red kayaknya cana memang kalo yang red harganya lebih mahal ya lebih mahal dibanding yang yellow woy gila merah banget wah keren ini terus udah ada mulai bunganya di iya bunganya udah mulai ngisi sedikit sedikit ngisi wow berarti ini yang gede ini iya untuk di giant grand championnya disini luar biasa keren banget wah ganteng ya enak banget keliatnya ya keren 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 oke kalo begitu kita lanjut lagi makasih banyak siap bang toby kita lanjut lagi guys let's go musik 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 oke gue akan ketemu sama pemenang kotez koi gini dia nih ini red champion halo ko halo kongrets lu luar biasa loh thank you thank you ini akhirnya menang nih beneran nih ya mantap keren banget ini apa nih sangke apa showa nih ini sangke sangke waduh ini gede banget ini iya ini berapa cm berapa meter ini 89 cm 89 cm wow gede banget iya iya ini gimana caranya kalo bisa sampe segede gini hahaha di keeping dengan baik dan bener di keeping selain dari pemilihan body shape dan gen yang bagus oke ya ya cara keeping dari jepang juga semua berpengaruh kan wow kok jadi ini dimana di jepang ini baru pulang dari jepang baru pulang dari jepang dibawa ke indonesia cuman buat ikut dinosating nih iya wah keren banget ini aku gak pernah liat ya ikan koi tuh kayak gendut gitu kan gulet banget itu emang ngaruh ya di penilaian ya tergantung tergantung dia berisi volume nya itu harus berisi tapi badannya harus panjang jadi gak jadi gak boleh banteng iya oke badan harus panjang jadi ini yang dinilai apa aja warna dinilai pasti warna skin body shape kehalusan kulit kematangan warna kehalusan kulit kematangan warna iya gila ini keren banget ini eksklusif nih ya iya ini kok kok gak sayang dia tadinya di jepang eh sayang sih tapi ya buat nusatik spesial lah oh makanya dibawa kesini dibawa kesini ini akan dilanjutin piara disini apa balikin lagi ke jepang pasti disini oh dirawat di indonesia nanti-nanti abis ini betul wow berarti ini mau rutin nih ikut kontes terus ya pasti menurut kok kok ini masih bisa gede lagi gak iya pasti masih bisa besar masih bisa besar karena kulitnya masih ikan muda ya enggak enggak tua gitu jadi udah segede badan aku ini iya gila ini segede pahas saya kayaknya ini makannya bukan daging kan bukan dikasih makannya normal ya pelet biasa normal pelet ikan koin terus gimana caranya bisa membuat segede gini caranya gimana menemukan ini ya gen gen ikan itu paling penting sih gen dari bloodline nya setelah itu ya kita lihat dari Tosai Tosai itu usia 1 tahun iya iya kita di Nisai perpegangannya seperti apa di Kipping lagi di Sunsai seperti apa di Yonsai jadi gak langsung dari kecil kita bisa tahu ini pasti gede enggak wow ini nih kalau kelas A ini kan saingannya neraka ya iya saingan sama Kohaku ya iya betul jila soa tapi dari semua kok kok sendiri paling suka emang apa warna sangke ini eee saya pribadi ya dari kan kalau A itu go sangke ada Kohaku sangke dan Showa kalau saya selera pribadi saya paling suka sangke sebetulnya sangke ini berarti wow karena sangke kan ada 3 warna ya putih, merah, dan hitam jadi kita mesti cari yang sumi atau hitamnya tuh eee apa ya tidak menimpa ke merahnya oh hitamnya gak nimpa-nimpa gitu ya betul istilahnya subosumi lah ya sudo somi subosumi subosumi wow kita mencari yang seperti itu tuh eee sulit lah ya oke langka dan kalau ketemu eee apa ya kepuasan tersendiri ya apalagi ditambah gennya bagus eee bodinya bentuk bodinya baik ya dan akhirnya ketemu ini betul sangat puas lah kalau ketemu sangke yang bagus wah puas katanya hehehe nih kalau biar puas lebih puas ini kalau ditawar harganya berapa ini eee kalau sekarang priceless lah ya belum belum ada angkanya 1M 2M belum lah 3M belum dulu lah 3M gak dilepas ini gimana ini wah keren banget oke terima kasih banyak terima kasih sekali lagi terima kasih banyak terima kasih nah ini nih ini Grand Champion Grand Champion lain kayak gini nih ini ada susu ini kayaknya nih Ustadz ini gede banget sih anjir jadi ini kalau koi itu kita gak bisa buka karena kalau dipegang tangan itu bahaya dia infectious nanti banyak bakteri ini yang kayak susui yang menang kelas E terus kelas D kelas D wih anjir ini ya apa eee tanco ya tanco kohaku apa ini susui juga ini bukan susui berarti ini tadi yang kelas E gak tau deh apa komen di bawah ya anjir ini gede banget susunya ini kelas D wow gila sih ini sangat-sangat breathtaking gede banget coba kita lihat yang kelas polos ya ada di sebelah sana ada dua ini ada siro siro nih buset ikan pada gede banget begini ya ini siro nya nih wow gila ini siro terbesar yang pernah gue liat dalam hidung gue sih ampun gila bos ini gede banget anjir ini kalau dikeluarin kayaknya dari sini sampai sini nih segini wow kelas B nah ini tadi gua salah yang tadi tuh kelas C ternyata ya lu kasih tulisan-tulisan aja ya ini C berarti A B C eh A B C D E nih terakhir kelas polos gak tau kok ini apakah rahasia apa-apa ini kelas yang paling gede sebenernya jadi dari jenis ikan itu kalau kalian liat wih anjir mukanya kok gitu wih mukanya kok gitu ini kayak siluman kena kutukan anjir eh gila ini kayaknya gindrin ya jadi eh gak tau karasi gindrin mungkin ini ya gak tau deh gua cuman yang jelas wah gila standar koi sekarang ngeri banget dan ini koi-koi begini yang dari Jepang ada yang dari Jepang ada yang ya import digedein di Indonesia gitu kalau koi Indonesia memang belum belum terlihat nih yang sampai segede-gede gabang gini ya jadi disini yang gua liat grand championnya memang si yang A bodinya tuh ini banget bulet banget ke bawah tapi juga panjang ke belakang dia proporsional dan enak dilihat oke gua lagi ada di eh fat koi nya jadi ini ya ikut kontes tapi belum ini ya belum mendapatkan gelar ini gokil banget ini juga sebenernya jadi yang ikut emang kelasnya kayak gini-gini semua nih Kohaku nih nih ini benigoi harus wow gila ya gede banget sih ini gua gak pernah liat kayak nih ada susunya masih siro tosai itu eh siro tosai lagi siro tanco waaay gila tapi memang kalau kita bandingin sama yang tadi itu size-nya agak beda ya kalau yang ini gede banget nih nih kalau ini gendut ke bawah bang ini mau dibawa kemana bang mau dibawa kemana ha pulang ke Bandung pulang ke Bandung pulang ke Bandung nih ini Kohaku juga Kohaku yang step-stepnya bagus ini juga Kohaku lagi jadi jadi ini mau fish out karena udah tau siapa yang menang ya jadi Kohi kalau yang import agak sulit memang dia airnya harus bener-bener bagus nih kalau kalian lihat disini ada ada chillernya jadi semua itu airnya harus dingin ini ada chillernya semua pakai kulkas nih vetnya tanco waw gila ini bagus banget coba kita lihat lagi kok bisa ya orang bikin ikan sampai sebagus gitu ya keren banget loh nih soa soa sama beri gua itu wih ini ada lagi nih anjing gede banget juga ini oh my god gatau ya gimana kak gua ngasih tau nya size-nya seberapa ya jadi ini tangan gua ini kepalanya tuh dua tangan gua begini nih kepalanya doang tuh super gede sih ini ini kalau di dipelihara disini gak bisa gak akan bisa harus di kolam yang dalemnya mungkin 1,5 meter setengah 2 meter nih ini cantik banget juga kombinasi nih ada siro soa ada kohaku ini ada yang ginrin juga nih waw jadi orang udah berjuang sekeras mungkinpun ya ikan udah sebagus-bagus ini memang yang gecenya emang parah banget sih kayak sulit banget itu ngalahin ya ini kohaku gendrin cakep ya keren gua suka banget ngeliatnya ganteng-ganteng banget coba liat mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi nih 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 belak kiri nih nah ini apaan nih warnanya nih kayaknya kok aku gendrin juga ada susui susui lucu ya kayak mulus gitu kayak susu susui menyusui menyusui ibu keren banget jadi ini kan juga udah ada yang dijual udah ada yang dijual jadi udah ada yang laku-laku wow oke oh ini ada yang kecil-kecil juga tuh liat yang kecil-kecil ada wah gak kuat gua kayaknya dompet gua akan habis ini kita lanjut ke ikan lain ya berikutnya ini ada kontes Merin ya mari kita datangin kok Ponto? woy kira ini salah satu juri Merin ini ini kalau di Indonesia ini baru tahun ini ya? ini yang kedua oh ini kedua ya? kedua yang tahun lalu yang pertama di Indonesia tuh aku masih bingung deh gimana caranya tank Merin bisa dikontesin nah ini jadi yang paling penting adalah gimana cara dia bisa scaping supaya seru bentuk scapingnya itu yang yang kita nilai ini yang dikontesin? yang ini? oh bukan ini bagus banget coalnya oh berarti mereka para aquarist nya itu nge scaping disini yes langsung live langsung liatuk bawa palu bawa pahat wah pokoknya seru Merin bawa palu bawa pahat semuanya coba kita lihat ini keren 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 ini coral berarti ya coral coral LPS SPS campur mereka campur campur ada SPS ada LPS terus yang dinilai apanya? scaping nya nomor satu oke komposisi warnanya terus knowledge mereka pengetahuan mengenai ini coral nya ini dia sukanya ditaruh di posisi mana oh beda beda ya? beda beda ada yang di laut dalam ada yang di laut atas ada yang suka arus ada yang gak suka arus itu dinilai jadi gak cuma masalah scaping tapi kita juga gali dia punya knowledge nih sampai sejauh mana sih oh lu pinernya gitu otaknya nomor satu berarti coba kita lihat yang juara yang mana kok tebak dong tebak tebak mana yang kira-kira lu suka? mana ya? ini sulit banget tebak tunggu 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 wah ini gak tau sih yang mencolok belum tentu menang sih hahaha ini ya kali aja bener matanya kan? eee ini tampak mencolok yang ini ini tampak mencolok ya? ini juga lumayan iya ah bagus semua pusing hahaha gak tau yang sebelah sana jurinya lebih pusing bro iya kan? tapi bener yang lu 27 ini iya ini juara 1 ini ini? iya ternyata saya jago juga boleh boleh oh ini 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 ya ini juara 3 ini juara 3 juara 3 oke memang tanknya segini aja ya? iya segini kalau yang besar-besar repot lah ini ngerjainnya berapa lama kok mereka-mereka ini? dia dari jam kemarin mulai jam 10 ya? sampai jam 5 sore loh jam 10 sampai jam 5 sore? iya berapa jam tuh? 7 jam? iya 7 jam luar biasa coba kenapa dia menang ini juara 1? nih apa yang bikin dia juara 1? pertama iya semua ngisi jadi dia dari atas sampai bawah samping semua ngisi deh oke nah terus positioning toralnya juga udah bagus oke terus pengetahuan dia juga mengenai equipment arusnya harus bagaimana dia juga udah udah oke udah bagus banget sama satu lagi claritinya juga ya itu kecil lah yang lebih lebih ini ke komposisi warnanya jadi keseluruhan dia udah udah ngisi semua benar kita bisa lihat ini warna-warna yang mencolok mata dia bisa taruh di tempat yang eye-catching banget kayak yang ijo itu ijo di sini ijo di sini why bagus banget nah kalau yang di base ini ngaruh juga kok ngaruh-ngaruh semua ya komposisi sampai ikan-ikannya juga ijo di sini cuman ikan cuman kayak ya bobotnya sedikit lah jadi cuman buat misi doang tapi ada nilai khusus berarti dari semua ini ini paling bagus nih yang paling memenuhi kriteria juri ya oh yang ini wow cantik banget yang ini cuma kalau lihat bagus-bagus semua bagus Semua bagus. Juara 2 yang mana? Juara 2? Tembak lagi. Ih, susah banget. Ini juara 3 kan? Juara 2, juara 2. Mana juara 2-nya ya? Sebenernya ini bagus sih, tapi nggak tahu deh. Coba lihat dulu sebelah sana. Berat. Kalau nggak yang ini, yang tadi. Berat ya? Nggak tahu aku. Kalau nggak yang ini, yang tadi. Yang tengah. Bener lagi dong. Bener. Ini juara 2. Gini? Nah, memang kelihatan ya. Langsung kelihatan gitu loh. Ini bagus nih. Memang kalau kita lihat yang ini kan kayak kopong ya. Banyakan live rock-nya. Iya. Tapi kalau ini tuh enak gitu dipandangnya ya. Kalau dia, dia menangnya komposisinya pas banget. Dia kayak kelihatan 3D-nya dapat. Ini ngisi, ini ngisi. Iya, 3D ya? Jadi buat ikan, spot-spot buat dia main, buat berenang tuh masih enak banget. Wow, cantik banget. Karena bentuk koralnya dia positioning bagus. Iya, iya, iya. Ini tanaman apa ini kok? Eh, jenis SPS. Atau koral apa? Kok ini SPS? Jenis SPS, namanya Montipora. Oke. Dia begitu, ngelebar. Emang gini ya betulnya? Iya, iya. Kayak bohong-bohongan. Kayak bohongan. Ini hidup semua ini, guys. Wah, keren banget. Wow. Jadi kelasnya masih satu ya? Belum dibagi dua. Harusnya khusus LPS atau khusus SPS? Eh... Agak pusing sih. Agak pusing. Agak repot deh. Jadi tahun depan mau bikin apa lagi berarti? Kayaknya udah bagus banget. Sebenernya... Kita udah konsepin sih. Cuman mirip-mirip lah. Tahun depan lebih challenging lagi. Oh. Kita pengen kayak... Tengnya digedein, 3 meter? Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Itu 3 hari gak kelar banget. Jadi... Intinya sama lah. Kita lebih challenging. Akan lebih seru nanti karena... Pahat di tempat pasti akan ada. Oke. Cuman yang kita lagi mau pikirin adalah koral-koralnya. Hmm... Cuman ya itu masih belum kita publish. Cuman menurut gua akan lebih menarik harusnya. Luar biasa. Terima kasih banyak kok Ponto. Siap, siap. Pemenangnya keren-keren banget ini guys. Itu dia. Petualangan kita melihat semua ikan kontes yang juara-juara di Nusatik 2024. Coba komen ya. Dari jenis ikan apa yang kalian suka. Komen di bawah. Oke. Kita ketemu lagi di event-event berikutnya. Eh gak deh di vlog selanjutnya lah. Se-event-event berikutnya ya kan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey Aking of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye bye.